Intro Wow, senang lihat, senang bisa ketemu kalian hari ini. Grogi juga ya di depan sini, dingin rasanya. Hari ini teman-teman, siapa yang siap minggu depan kita melihat sesuatu hal yang baru di AOK, bisa anggap tangan, jangan lupa mulai per minggu depan kita ibadah bukan di hari minggu lagi, tapi per minggu depan ibadah kita AOK akan menjadi dua, AOK satu dan AOK dua di hari Sabtu. Katakan kanan kirimu, jangan lupa ya. Jangan lupa loh, nanti kalau datang hari minggu jam satu kita udah gak ada ibadah, nanti bikin ibadah sendiri di tempat ini. Hari ini teman-teman, sama-sama kita mau belajar hal yang baru. Kalau kita tahu ke depan Tuhan menyediakan hal yang besar buat AOK, kita tahu ke depan AOK bakal ada dua kali ibadah, kita pasti tahu dong tempat ini gak akan cukup. Yang percaya katakan amin. Pasti setiap kita tuh rindu ya, melihat hal yang besar terjadi di kehidupan kita. Pasti kita juga rindu dong di kehidupan ini, mau itu di pekerjaan, mau itu di studi, kita tuh mengalami yang namanya promosi. Yang mau promosi bisa angkat tangannya. Pasti setiap kita rindu kan. Melihat hal yang besar tuh terjadi di kehidupan kita. Tapi masalahnya teman-teman, apakah hidup kita itu siap? Setiap kita kan rindu. Ada hal yang besar promosi demi promosi tuh terjadi atas kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, ketika promosi itu datang, apakah hidup kita siap? Apakah kapasitas hidup kita siap buat kita tuh menerima setiap promosi yang dari Tuhan itu? Pasti setiap kita juga rindu kan. Di AUG itu mengalami yang namanya sebuah revival yang besar. Kita rindu sekolah kita dimenangkan, kita rindu setiap cegi kita mengalami yang namanya multiplikasi, mengalami yang namanya revival. Tapi masalahnya, apakah setiap kita dan cegi kita itu siap buat yang namanya menerima hal yang besar itu dari Tuhan? Nah hari ini teman-teman, sama-sama kita mau belajar tentang yang namanya enlarged capacity. Semuanya itu berawal dari kapasitas hidup kita. Nah kapasitas itu berbicara tentang daya tampung atau kemampuan yang tersedia. Tuhan lo memberikan segala sesuatu menurut kesanggupan setiap hidup kita. Contohnya nih, air minum ini ya teman-teman ya, ini ukurannya berapa? 330 mili. Ketika air ini diisi sama air ukurannya 1 liter, menurut kalian akan meluber gak airnya itu? Pasti akan meluber. Karena apa? Karena tempatnya ya 330 mili. Tempatnya hanya terbatas. Demikian pula hidup kita teman-teman. Seberapa besar kapasitas yang kita punya, segitu juga yang akan Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kalau hidup kita hanya punya kapasitas yang kecil, yaudah hanya segitu loh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hanya segitu loh yang Tuhan hanya berikan dalam setiap cegi yang kita punya. Maka dari itu hari ini sama-sama kita mau belajar tentang gimana sih caranya kita memperbesar kapasitas setiap hidup kita. Sama-sama kita mau buka di Matius 25, kita mau buka di Matius 25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Matius 25, ayat 14 sampai yang ke-19. Yaudah ketemu katakan senang sekali. Kita mau, saya bacain aja kalian bisa menyimaknya ya. Matius 25, ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta. Yang seorang lagi dua dan yang seorang lagi satu. Masing-masing apa? Menurut kesanggupannya. Katakan bareng-bareng satu, dua, tiga. Menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Lalu apa? Lalu beroleh. Labah lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu apa teman-teman? Pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita belajar hari ini tentang perumahan talenta. Jadi kita sudah tahu tuannya itu memberikan kepada tiga hambanya menurut apa? Menurut kesanggupan. Tuhan itu memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita itu menurut kesanggupan setiap kita. Kalau kita lihat kanan-kiri kita, kenapa sih ada orang yang dipercayain lima? Kenapa sih ada orang yang dipercayain dua? Tapi kenapa? Hanya ada orang yang dipercayain satu. Karena apa? Kapasitas hidup setiap orang itu berbeda. Kita gak bisa memukul rata kapasitas hidup kita dengan kanan-kiri kita itu sama. No. Kapasitas hidup kita itu berbeda. Katakan berbeda. Tapi yang pasti satu. Setiap kita harus memperlebar kapasitas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tahu kapasitas hidup kita berbeda. Yang harus kita tahu hari ini teman-teman. Setiap kita itu harus mengembangkan setiap kapasitas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, sering banget ditanyain ko, gimana sih caranya memperluas kapasitas itu? Gimana sih caranya buat enlarge capacity? Hari ini kita mau sama-sama belajar ada tiga poin. Yang pertama adalah setia atau tekun. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 ini ya. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Di ayat yang ke-16 dikatakan lalu segera pergi. Kata setia aku cari di kamus KBBI. Setia itu artinya berpegang teguh pada janji pendirian patuh dan taat. Hamba yang menerima lima dan dua talenta itu. Ketika dua hamba itu sudah menerima. Dia gak langsung diam loh teman-teman. Kedua hamba itu langsung pergi. Dan menjalankan setiap apa yang tuannya itu berikan dalam hidupnya. Hari ini kita poin pertama yang mau kita belajar adalah setia dan tekun. Katakan setia. Ketika setiap kita teman-teman. Ketika setiap kita dipercaya oleh seseorang. Ketika kita dipercaya mungkin sama orang tua kita. Ketika kita dipercaya sama pemimpin kita mungkin. Mungkin kita dipercaya di kampus menjadi ketua organisasi. Ketua BEM mungkin. Apapun itu bahkan ketua OSIS. Lakukanlah itu dengan setia. Karena apa? Perkara-perkara yang besar gak akan pernah terjadi. Tanpa dimulainya dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita gak bisa setia dalam perkara-perkara kecil. Gimana Tuhan mau berikan hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Nah kita sama-sama mau buka di Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Segala sesuatu di dunia ini. Itu dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita setia dari hal yang kecil. Promosi yang besar itu gak akan pernah terjadi. Kalau kita gak pernah setia mungkin dalam hal-hal kecil. Dalam pelayanan yang gak kelihatan. Dalam sekolah kita. Dalam kampus kita. Mungkin ketika kita di CG. CGL kita memberikan kepercayaan. Eh besok Jum'at waktu di CG kamu memimpin icebreaker ya. Kamu memimpin games ya. Atau mungkin besok Jum'at waktu CG kamu memimpin jadi press and worship ya. Kamu yang memimpin PAW ya. Nah ketika kita tahu ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu. Ketika kita mengerjakan kesempatan itu. Mungkin hal yang kecil. Tapi dengan setia. Sadar gak sadar teman-teman. Tangan kita itu menjadi terampil. Katakan terampil. Tangan kita itu menjadi terampil. Ketika kita mengerjakan setiap hari. Perkara-perkara kecil itu kita setia mengerjakan-mengerjakan. Tanpa disadari loh. Lama-kelamaan. Kapasitas hidup kita akan semakin diperbesar. Tapi dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita mau melihat. Ah aku mau mengalami hal yang besar. Tapi kita gak setia loh. Dalam hal-hal yang kecil. Jangan berkata ya hal yang lebih besar daripada itu teman-teman. Karena apa? Itu akan menjadi hal yang kosong. Gak akan pernah terjadi dalam hidupnya kita. Karena apa? Tampak kita gak setia kok. Gimana Tuhan yang mau memberikan hal yang besar. Dalam hidup kedua hambanya ini. Kalau hambanya gak setia mengerjakan. Demikian pula dengan hidup kita. Gimana Tuhan memberikan hal yang besar dalam hidup kita. Tampak kita mau mengerjakannya dengan setia dan tekun. Setia dan tekun itu berbicara tentang. Kita mengerjakannya gak berhenti di tengah jalan loh teman-teman. Ketika kita dipercayakan sesuatu. Yang namanya setia itu mengerjakan sampai garis akhir. Akhir bukan mengerjakan ketika di jalan. Di tengah jalan kita quit. Itu namanya bukan setia dan tekun. Jangan jadi anak muda yang mudah menyerah teman-teman. Dan kalah di tengah perjalanan. Kalau kita kalah di tengah perjalanan. Buat apa kita memulai segala sesuatunya? Kalau endingnya kita kalah di tengah jalan. Seharusnya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan setia. Kita bisa memastikan. Bahwa kita bisa setia sampai garis akhir. Yang mau katakan amin. Jangan sampai. Setiap kita sudah tahu. Aku mau menyerahkan hidupku sama Tuhan. Aku mau hidupku dipakai sama Tuhan. Tapi loh. Di tengah jalan. Dan kenyataannya. Kita memilih buat. Yowislah. Usah Tuhan-Tuhanan. Buat apa Tuhan? Jangan sampai seperti itu. Katakan sama kanan kirimu. Jangan seperti itu ya. Berbicara tentang setia ya teman-teman ya. Ini yang pernah. Dua minggu lalu. Komil bahas di tempat ini. Dan kita sudah belajar. Tentang yang namanya. Kesem-pa-tan. Komil kan ngajari ya. Kesempatan itu datangnya secara. Di. Tiba-tiba. Jangan pernah. Menyiapkan. Setiap kesempatan. Yang ada teman-teman. Kesempatan itu bisa datang dua kali enggak? Bisa. Tapi. Berkatnya enggak akan sama. Kayak kesempatan yang pertama. Ketika kesempatan itu datang dalam hidup kita. Pastikan. Kita itu mengambilnya. Bisa enggak? Aku enggak ada di tempat ini. Bisa banget. Bisa banget aku memberikan jadwal buat ngomong di depan kalian sama orang lain. Tapi aku mau. Ketika setiap ada kesempatan datang. Aku enggak mau melewatkannya. Demikian pula dengan setiap kehidupan kita anak-anak Auge. Ketika ada kesempatan. Ambil kesempatan itu. Dan kerjakan. Dengan setia dan tekun sampai galik seakhirnya. Karena apa? Setiap orang enggak bisa mendapatkan kesempatan yang sama loh. Mungkin ada orang yang mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri. Tapi belum tentu. Kita bisa mendapatkan kesempatan hal yang sama seperti itu. Mungkin ada juga orang lain yang mendapatkan kesempatan bisa bekerja di perusahaan yang aman. Yang masuk dalam jajaran LK45 lah atau apapun itu. Tapi enggak semua orang bisa mendapatkan privilege yang sama. Maka dari itu teman-teman. Ketika kesempatan itu datang. Apapun itu. Pastikan kita mengambilnya. Dan kerjakan. Kerjakan terus. Kerjakan. 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 Dengan setia dan tekun. Karena apa? Dengan kita mengerjakannya. Sadar enggak sadar. Tangan kita menjadi terampil. Dulu aku enggak bisa ngomong di depan banyak orang. Orang-orang yang lama dekat sama aku pasti tahu. Aku itu orangnya gagap. Orangnya gagap. Terus gampang banget kalau di EC terus ketawa. Enggak bisa nahan. Tapi ketika aku latihan. Ketika latihan ngobrol di depan banyak orang. Menjadi terampil nih. Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Dia mengerti katakan amin. Hal yang kedua yang sama-sama mau kita belajar. Itu adalah kreatif. Dan mau belajar hal yang baru. Kreatif dan mau belajar hal yang baru. Nah tadi di ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ya apa? Menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba. Lima talenta. Kedua hamba itu menjalankan dulu, baru beroleh. Menjalankan dulu, baru beroleh. Berbicara tentang memperbesar kapasitas. Itu ada sesuatu loh. Yang ditambahkan dalam hidup kita. Kalau kita mau kita memperbesar kapasitas hidup kita. Berarti ada sesuatu yang ditambahkan. Ya kayak tadi ilustrasi botol minum. Ketika ini isi 330 mili. Ketika aku memilih untuk mengambil air minum yang berisi 1 liter. Berarti ada yang ditambahkan dalam air minum itu. Ketika kita ngomong, Tuhan aku mau hidupku kapasitasku diperbesar. Berarti harus ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidupnya kita. Kita juga harus yang namanya improve daily. Improve diri. Kita harus belajar hal-hal yang baru. Kita gak bisa hanya cukup, Wah aku cukup belajar di sekolah. Aku cukup belajar di kampus. Kita juga perlu yang namanya soft skill teman-teman. Kita perlu belajar gimana sih cara untuk memimpin yang benar. Kita harus belajar tentang public speaking. Apapun itu. Intinya jangan malas buat belajar segala hal yang baru. Kita sama-sama mau buka di Amsal 6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Aku bisa minta satu orang buat bacain dong. Oke satu orang. Oke thank you. Nah kita tahu teman-teman ayat ini. Ayat ini tuh begitu populer. Dan bahkan ketika kita malas akan ada orang yang ngomong. Hei anak muda, pergilah kepada semut, belajarlah. Ayat ini tuh benar-benar powerful. Mengarjakan setiap kita. Yuk jangan pernah malas. Jangan pernah malas belajar hal-hal yang baru. Kalau kita gak pernah belajar hal yang baru teman-teman. Yaudah. Sampai kapanpun loh. Sampai kapanpun kapasitas hidup kita. Ya akan segitu-gitu aja. Hidup kita gak akan kemana-mana aja. Karena apa? Kita ngerasa cukup kok. Aku cukup dengan apa yang aku punya hari ini. Aku cukup dengan skill. Mungkin aku cukup dengan apapun yang udah ada dalam hidupku. Aku gak mau improve. Yaudah. Kita gak akan pernah melihat hal yang besar. Dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Kalau hari ini kita diceki buat para pemimpin. Kalau hari ini cekinya kalian isinya mungkin 10-15 orang. Kalau kalian belajar hal-hal yang baru. Kalau kalian belajar cara gimana sih caranya aku bisa memimpin dengan baik. Gimana sih caranya biar aku berbicara gak ke depan, kanan, kiri, muter, muter, muter. Percaya deh kapasitas hidup kita akan diperbesar. Dan kapasitas kepemimpinan kita nih loh akan semakin naik. Karena apa? Kita mau memperbesar kapasitas hidup kita. Kalau Tuhan percayakan di cek kita tiba-tiba ada 20 anak datang. Aku mau ikut cek 20 anak jebret datang. Ketika kita belajar hal yang baru. Kita sudah ngomong Tuhan aku siap. Aku siap dengan hal yang besar yang kau tambahkan dalam hidupku. Tuhan aku siap. Karena apa? Kita mau improve diri. Bukannya nunggu kesempatan datang baru kita belajar. No. Kita mempersiapkan hidup kita terlebih dahulu. Supaya ketika hal yang besar datang dalam hidupnya kita. Kita sudah ngomong. Oke I'm ready. Oke aku siap. Bukannya langsung mempersiapkan dengan kesusu. Eh ini gimana ya? Ini gimana ya? Bukan seperti itu ke teman-teman. Sama yang sama-sama mau kita belajar hari ini. Jangan sering menunda segala sesuatu. Berbicara tentang menunda itu sandu loh teman-teman. Itu sandu banget. Serius. Ketika kita contoh ya. Di sekolah apa? Di kampus ketika ada tugas. Kita tahu ini tanggal 31 ya. Mungkin kita tahu deadline-nya itu tanggal 5 Agustus. Kita ngomong wah masih lama. Masih ada lima hari lagi nih. Gak usah tak kerja lagi bis. Gak usah tak kerjain. Gak usah tak kerjain. Tiba-tiba udah tanggal 4. Akhirnya kita sendiri yang bingung. Menunda segala sesuatu itu hal yang kecil. Tapi menjadi sandu dalam hidup kita. So, jangan pernah menunda apapun itu. Kalau kita ingin bertumbuh cepat. Kalau kita ingin cegi kita mengalami hal yang besar secara cepat. Kita mau mendapatkan promosi di kampus, di pekerjaan, di sekolah. Pastikan kita gak menunda setiap apapun dalam hidup kita. Kerjakan juga dengan cepat. Kalau kita mau bertumbuh dengan cepat. Pastikan kita mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Dan itu yang aku ajarkan buat anak-anak teens. Kalau setiap kita mau melihat segala sesuatu bekerja secara cepat. Mengalami hal yang besar secara cepat. Ya kerjakan dengan cepat. Jangan kerjakan dengan lama. Ah ini masih lama kok. Ah ini masih lama. Guys, waktu gak pernah bisa diulang. Waktu akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan. Kalau kita sekali menunda. Ya udah. Jangan sampai menjadi kebiasaan. Katakan kanan kirimu. Jangan sering menunda ya. Hal ketiga. Gak sama-sama mau kita belajar hari ini. Poin yang ketiga. Gimana sih caranya supaya kapasitas kita bisa diperbesar. Yaitu hati. Katakan sama-sama hati. Satu, dua, tiga. Hati. Ini gak kalah penting teman-teman. Balik lagi di ayat yang ke-18 tadi. Yang di Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi. Dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita semua tahu karet ya teman-teman ya. Kita semua tahu karet. Nah ketika kita karet. Kita memperbesarkan karet. Itu ada sesuatu yang kita tarik dari karet tersebut. Benar ya. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita ngomong Tuhan. Aku mau kapasitasku diperbesar. Jangan kaget ya. Ketika kalian detik itu juga kalian ngomong Tuhan. Aku mau hidupku. Kapasitasku diperbesar. Hidup kita akan ditarik. Seperti karet tersebut. Dan pasti ketika kita mau mengizinkan Tuhan meng-upgrade kapasitas hidup kita. Akan terjadi hal yang gak enak dalam hidupnya kita. Karena apa? Ketika kita ditarik. Itu berbicara kita meninggalkan yang namanya zona nyaman. Kita meninggalkan segala apapun yang aku nyaman kok. Karena apa? Hidup kita ditarik. Kalau karet gak pernah ditarik ya karet itu gak akan pernah besar. Kalau hidup kita gak pernah ditarik ya kapasitas hidup kita gak akan pernah semakin besar. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ngalami hal yang gak enak mungkin. Mungkin keadaan mengizinkan kita mengalami hal yang gak enak. Pastikan respon hati kita itu tetap benar di hadapan Tuhan. Respon hati kita tetap. Gak apa-apa Tuhan. Hal gak enak ini terjadi dalam hidupku. Aku mau tetap balik lagi. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap tekun. Aku mau tetap belajar. Aku mau tetap improve diriku. Jangan sampai respon hati kita salah di hadapan Tuhan. Ketika mungkin zona nyaman kita di obrak abrik. Kita memutuskan buat quit. Atau kita buat burn out. Jangan menjadi anak muda yang seperti itu. Karena apa. Dia ngomong tentang masalah tentang hati. Ketika ditarik pasti gak enak. Gak enak banget. Tapi percayalah ketika kita bisa menang di area tersebut. Tuhan loh. Sudah menyediakan hal yang besar dalam hidupnya kita. Dia mengerti katakan amin. Jangan iri teman-teman. Ketika kita melihat. Loh. Kok CG sebelah. Mengalami hal yang besar ya. Anaknya ada 15. Ada 20. Tapi kok CG ku dari dulu sekarang dan jangan sampai selamanya. Hanya tiga orang. Hanya empat orang. Bukannya bertambah tapi kok berkurang ya. Jangan pernah iri. Sama setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup teman-teman kita. Pastikan. Respon hati kita ketika kita melihat. Loh. CG sebelah aja mengalami kebangunan rohani. Seharusnya CG ku juga seperti itu dong. Ketika CG lain. Kok tiba-tiba banyak anak baru ditambahkan ya. Seharusnya CG nya kita juga mengalami hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kita ada satu di bagian tubuh. Yaitu army of God. Ketika satu CG mungkin satu coach lain mengalami revival. Seharusnya CG kita juga bisa seperti itu. Karena apa? Tuhan nya kita sama. Dia membedakan kapasitas hidupnya nih loh yang berbeda. Mau gak hari ini? Kita belajar. Kalau kita tahu Tuhan nya kita sama. Tapi yang membedakan kapasitas hidupnya nih loh yang berbeda. Jangan iri ya. Ketika mungkin kita melihat kok ada ya. Mungkin kita masuk ke gereja bareng. Mungkin kita di CG bareng-bareng sama-sama bertumbuh. Tapi ketika kita melihat loh temenku tiba-tiba dipakai Tuhan jauh lebih besar daripada aku ya. Karena kita gak tahu loh apa yang temen kita alami. Mungkin temen kita lagi diproses. Hatinya mungkin dikoyakkan zona nyamannya yang gak kita tahu. Tapi pastikan hidup kita memperlebar kapasitas setiap hidup kita. Kegerakan itu dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpin gak punya kapasitas hidup yang besar. Gimana anak-anak di bawahnya mau mengalami hal yang besar. Kalau kita pemimpin hanya membatasi hidup kita. Kapasitas kita hanya kecil. Gimana kita mau melihat anak-anak kita kapasitas hidupnya juga diperbesar. Semua itu dimulai dari pemimpin. So pemimpin dengar ini baik-baik. Kalau kalian gak mau memperbesar kapasitas hidup kalian. Jangan iri ketika Tuhan bawa naik anak-anak kalian. Dipakai jauh lebih besar daripada hidup setiap kalian. Pastikan setiap kita. Pemimpin itu bukan jabatan. Tapi fungsi. Pastikan setiap kita memiliki fungsi yang tepat. Dimanapun kita berada. Pastikan fungsi kita itu tepat. Berbicara tentang respon hati. Jangan jadi anak muda yang gampang tersinggung. Jangan jadi anak muda yang Wah aku ditegur. Yaudah wis aku mutung. Tau bahasa mutung gak? Ngambek. Wah pemimpin ku negur aku. Wah temen ku negur aku. Ya wis lah aku gak usah cegi-cegian wis. Ya wis aku gak usah ke gereja wis. Aku mau ngambek sama si A. Karena si A menegur aku. Jangan jadi anak muda yang seperti itu temen-temen. Teguran itu loh. Dia akan bisa membukakan mata setiap kita. Jangan jadi anak muda yang Yaudah. Aku maunya apa-apa sesuaikan hendakku. Aku maunya apa-apa sesuai terjadi sesuai rencanaku. Kalian harus mengikut aku. Jangan menjadi seperti itu. Tapi jadilah anak-anak muda yang memiliki respon hati yang tepat. Ketika kita mendapatkan teguran. Itu gak enak. Emang gak enak. Tapi teguran itu yang bisa membangun. Teguran itu loh. Yang bisa membuat kita tahu. Oh ternyata aku salahnya disini. Ternyata hidupku tuh kurangnya disini. Karena apa? Kita gak akan pernah bisa melihat kekurangan diri kita temen-temen. Benar ya? Kita gak akan pernah sampai kembangmu. Kita gak akan pernah bisa melihat diriku tuh kurangnya seperti ini. Hanya temen-temen kita nih loh di tempat ini. Hanya di CG temen-temen CG. Pemimpin di CG. Yang bisa melihat. Kita tuh kurangnya dimana. Tapi jangan sampai. Ketika ditegur. Aku gak seperti itu kok kok. Aku gak seperti itu. Aku gak salah kok. Padahal sebenarnya salah. Jangan keraskan hati setiap kita. Yang mau katakan amin. Jadi tiga poin. Temen-temen yang mau kita belajar hari ini. Gimana sih caranya supaya kapasitas hidup kita diperbesar. Yang pertama. Kerjakan segala sesuatu. Dengan setia dan tekun. Yang kedua. Sama-sama yuk kita mau belajar. Menjadi anak muda yang kreatif. Dan mau belajar hal-hal yang baru. Dalam kehidupan ini. Karena apa? Kalau kita berhenti tanpa kita mau belajar. Yaudah. Kita gak akan. Hidup kita gak akan kemana-mana. Dan yang ketiga. Adalah. Hati. Pastikan. Setiap kita itu memiliki respon hati yang benar. Yang mau kapasitas hatinya. Yang mau kapasitas hidupnya. Diperbesar katakan amin. Kita ke depan melihat loh teman-teman. AOG dua ibadah. Dua ibadah itu bukan berbicara tentang hal yang kecil. Itu berbicara tentang hal yang besar. Kalau mungkin kita satu kali ibadah gini. Seratus orang. Ketika minggu depan. Minggu depan banget nih. Minggu pertama kita dua kali ibadah. Kalau kita dengan dua kali ibadah. Tapi dengan kapasitas kita hal yang sama seperti sekarang ini. Gimana kita mau melihat hal yang besar terjadi di AOG. Kalau kita tahu ke depan Tuhan sudah siapkan hal yang banyak. Buat tempat kerja kalian. Buat kampus kalian. Buat sekolah kalian. Pastikan yuk. Setiap kita mengambil setiap kesempatan itu. Minggu depan juga kita ada yang namanya sound and bond. Jadi pastikan kita ajak teman-teman kita yuk. Ayo kita ke gereja. Ayo kita excited buat kita ikut AOG. Karena apa? Minggu depan kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau mendengarkan impartasi yang. Sebenarnya apa sih? Tujuannya AOG itu ada dua kali ibadah. Itu buat apa sih? Sama-sama kita mau belajar minggu depan. Sama-sama kita mau bangkit berdiri yuk.